Intro Baik, ada tiga pembicara juga Yang pertama adalah Dr. Agus Sulistiono, SPOGK Doktor ya doktor, Dr. Agus Sulistiono Tentang Tata Cara Persalinan Spontan di Tengah Pandemi Monggo, silakan Dr. Agus Waktunya 30 menit maksimal Silakan Ya, baik, terima kasih Dr. Bujo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya Untuk berbincang-bincang mengenai persalinan Pada musim COVID-19 ini Ya Jadi rasanya persalinan spontan di saat pandemi COVID-19 Kira-kira bagaimana ya Ya sama ya, rasanya tidak ada bedanya Orang bersalin di mana-mana sama Musim pandemi, musim durian, musim apa pun Rasanya sama Jadi rasanya nanti demikian Tapi mungkin apakah ada perbedaan-perbedaannya Nanti kita lihat saja Nanti dari presentasi saya ini nanti Kita akan mendiskusikan mengenai beberapa hal Yaitu mulai pendahuluan, peri-delivery sebelum ke kamar bersalin Kemudian ke ruangan bersalin Mengenai pasiennya, tenaga kesehatan, neonatus Kemudian dan yang lain-lain Mengenai yang pertama yaitu pendahuluan Jadi ini saya senang sekali sama juga punya dokter Gala tadi ya Jadi dari ini kita lihat Ya di sini ya Jadi ini di Amerika Jadi di New York itu rasanya pada bulan Maret kemarin Persis seperti keadaan di Surabaya Dimana keadaannya juga banyak sekali kasus-kasus COVID yang terjadi di sana Kemudian dari sana ternyata didapatkan pada tanggal 13 itu ada satu kasus ibu yang bersalin Ya yang ternyata dari itu ternyata positif Kemudian gak lama kemudian disusul kasus yang kedua Kemudian dari gambarannya akhirnya adanya dua kasus itu yang tidak diketahui Karena kita setelah dievaluasi ternyata keduanya itu asimptomatik Gak ada kejalannya apa-apa Normal-normal saja Normal-normal saja tahu-tahu setelah pospartum selesai dilakukan pemulisan Ternyata COVID-nya positif Nah itu yang jadi masalah di sana ya Sehingga akhirnya karena ada tes positif itu Akhirnya mereka di sana membuat suatu universal screening Universal testing dari semua ibu hamil yang ada di sana Yang masuk ke rumah sakit tersebut di mana melebatkan penelitian itu dua rumah sakit selama dua minggu Dari dua minggu itu ternyata ada 215 ibu yang melahirkan itu di tes Ternyata dari tes itu yang paling menarik adalah dari 215 itu ada 29 yang tes yang positif Kemudian yang ada yang 4 tes yang ada gejalanya Jadi bergejala kemudian di tes dan tesnya ternyata semuanya positif Yang bergejala itu kita lihat itu Jadi dari 4 dari 200 Jadi ternyata ada 4 yang bergejala dan positif Tetapi yang lebih menarik lagi Ternyata ada 29 dari ibu tersebut Ternyata tidak ada gejalanya sama sekali Dan tesnya ternyata positif Nah ini yang sangat menarik sekali Sehingga rasanya ini yang sangat membuat kita jadi sangat waspada Karena ternyata yang bergejala dan tidak bergejala itu lebih banyak yang tidak bergejala yang tesnya positif Ini yang membuat berbahaya untuk kita semua Maka untuk itu kita usulkan juga pada semua ibu-ibu yang bersalin Utama yang ke tempat kita Diusulkan kita harus tahu bahwa ibu itu kira-kira masuk ke positif atau negatif Karena kalau dengan tes tersebut Dengan adanya tes yang positif kita lebih mudah untuk menempatkan beliau itu di mana Ruang mana, ruang merah kalau dokter Galat tadi bilang kuning atau hijau Kemudian nanti kita juga bisa ngomong sama dokter-dokter dari tim neonatologi Kemudian bagaimana APD kita Sehingga nanti dari itu semua kita dapat memproteksi diri Baik pada ibunya, bayinya maupun dari kita sendiri Jadi itu rasanya akan sangat enak sekali Nah ini kalau ini tadi seperti dokter Galat tadi Ini yang sangat menarik Yang sangat menarik dan sangat saya senang sekali ini gambar-gambar ini Ini sayangnya saya tidak Saya tidak kurang bisa menampilkan kursor saya Ini kita lihat Ternyata di sini ini dua minggu pertama begitu virus masuk Dua minggu pertama ini memang belum bergejala Karena dia mulai bergejala setelah dua minggu ini Nah pada saat belum bergejala ini Ini yang kadang-kadang yang membuat kita tidak tahu bahwa beliau itu ternyata COVID-nya positif di sini Jadi pada yang sebelah kiri ini COVID-nya positif tetapi belum bergejala Dan baru tampak mulai ada tesnya yang mulai positif Itu mulai tampak setelah minggu ke dua virus tersebut masuk Dimana mulai minggu ke dua tersebut Virus itu kemudian mulai gejalanya setelah dua minggu Gejalanya mulai muncul Nah setelah gejalanya muncul pun itu Tes-tes yang rapid dengan tes imunologis Ya tes antibody itu masih belum positif pertamanya Minggu pertamanya Kita lihat itu Tes positif baru setelah minggu Satu minggu setelah ada gejala Jadi rasanya itu yang membuat kita jadi sedih sekali Karena di tiga minggu pertama setelah ada virus itu Kita tidak tahu keadaan bagaimana Ibu yang kita tolong itu Di tes yang masih negatif Apalagi kalau minggu pertama atau minggu kedua Itu banyak negatifnya Jadi itu yang membuat kita itu jadi Agak sedih juga ya Karena kita berhadapan dengan Siapa kita tidak tahu Sehingga kita seringkali Karena kita tidak tahu berhadapan dengan musuh kita Sehingga kita seringkali Tidak waspada dengan hal-hal itu Baik Kemudian kita Setelah demikian Nanti kita lihat bagaimana Keadaan-keadaan dari Pasien yang sebaiknya kita rawat tersebut Jadi pada ibu hamil yang masuk ke tempat kita Kita wajib tahu status pasien Idealnya demikian Apakah beliau itu non-COVID OTG ODP PDP Atau COVID positif Itu ideal Kalau itu tahu Kita sudah aman Tapi cuma sayangnya Untuk membedakan ini Kita juga terkendala oleh waktu Kita juga tidak tahu bahwa Beliau itu pada fase minggu persatu Minggu kedua Minggu ketiga Kita tidak tahu Dengan tes Dengan tes Sweep pun Kalau dia minggu pertama Dua minggu pertama pun masih negatif Tapi setelah diulang Mungkin nanti akan positif Tapi apapun juga kita Berhadapan dengan ini Sehingga kita sebaiknya tahu Untuk itu kita Ada dengan rapid test Boleh dengan Tapi yang penting Harapan kita Ini kita yang kita Kita screen adalah Yang setelah dua minggu Yang sebelum dua minggu Memang susah sekali Jadi yang kita screen setelah dua minggu Nanti kita lihat Apakah dengan tes-tes tersebut Beliau itu dapat kita golongkan Statusnya itu Apakah termasuk yang merah Hijau atau yang kuning Kalau misalkan Kita tidak tahu Apa boleh buat Maka kita tolong beliau Dengan kita sebut juga Kita tingkatkan beliau Sebagai status yang Seperti PDP Atau COVID positif Dan kita menolong dengan APD level tiga Kemudian pada Kamar bersalinya Juga idealnya Di kamar bersalinya itu Di tempat tidur tersebut Ada delivery chambernya Sehingga akhirnya Beliau tidak Lebih kurang menularkan Ke orang lain Atau ke kita juga Kemudian yang bahan habis Pakainya Dimusnahkan Karena itu juga masih Berisiko untuk menularkan Ini tadi adalah Early warning Skor yang Kalau pada orang hamil Tentu saja Harus dimodifikasi Karena seperti dokter Galla Bilang tadi Bahwa kita Tidak ada yang usianya Hampir tidak ada yang usianya Di atas 40, 45 dan seterusnya Kita tidak ada orang hamil Laki-laki sampai saat ini Jadi itu yang Susah Kadang-kadang CT scan pun Kita susah sekali Sehingga Akhirnya Ada hal demikian Yang pada EWS Yang di kamar bersalin Kita harus tahu Paling tidak ada Empat yang harus kita Waspadai Yaitu dari anamonesis Anamonesis yang paling penting Adalah riwayat Jadi riwayat kontak Atau asal Dari kota merah Atau dari mana Jadi karena itu Kalau beliau Dua minggu pertama Screening negatif Itu pun beliau Masih belum bebas Dari covid Seperti yang gambaran Dari gambaran penyakit Dan imunologi tadi Kemudian yang kedua Gejala Gejala muncul setelah Dua minggu Virus masuk Ya mulai flu light Yang ringan-ringan Agak-agak panas Sumer Menelan sakit Dan seterusnya Sampai sesak yang berat Kemudian dari laboratorium Yang ketiga Kita lihat NLR CRP tadi Sudah disebutkan Dr. Gale tadi Kemudian dari fototorax Ataupun USG Yang untuk parunya Juga sekarang Sudah mulai dikembangkan Ini kalau itu mengarah Kemudian dilakukan Pemeriksaan dari Rapid Maupun diberikan swabnya Kalau dalam hal Tertentu Di mana Swab ataupun rapid Kita sangat terbatas Kalau rapid dan swab Tidak terbatas Akan lebih mudah sekali Tidak perlu EWS Semua pasien langsung Dilakukan Pemeriksaan Swab ataupun Pemeriksaan rapid Ini adalah yang Pemeriksaan rapid Yang dikerjakan Pemeriksaan early warning system Yang dikerjakan Di rumah sakit Dr. Stomo Ini adalah untuk Melakukan scoring Untuk penapisan Atau screening Cepat Ini juga hampir sama Seperti tadi Ada mayor Ada minor Dari mayornya itu Beliau itu berasal dari mana Kemudian dari gambaran Fototoraxnya Kemudian dari City scannya Jadi itu Kalau Tiga itu salah satu Positif Itu angkanya sudah 20 Jadi angkanya sudah Termasuk paling tinggi Sedangkan yang lain Yang minor itu Satu-satu semua Kita lihat Kalau angkanya 20 atau lebih Maka Idealnya Diberiksaan Swab Kalau ragu-ragu 5-19 Rapid Kalau rendah Maka Dianggap Dia itu bukan Sebagai Orang COVID Walaupun Di sini pun Ini masih Yang rendah 0-4 Itu masih Mungkin saja Dia itu masih Rapid Tapi Dari Di sini Paling tidak Kita bisa Memilah-milah Mana yang harus Dilakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Rapid Maupun Pemeriksaan Strep Karena Keduanya itu Juga Memerlukan Biaya Serta Memerlukan Alat Yang lebih Canggih Ini tadi Sudah disebutkan Tadi Sama Dr. Galah Juga Tadi Bahwa Ini Kita Ada triase Ini Di rumah sakit Dr. Stomo Nanti dari triase Ataupun mungkin Di rumah sakit Yang lain Bisa Kalau Misalkan Keadaannya Umum kurang Bagus Maka beliau Langsung Masuk ke Resistasi Kemudian Kalau keadaannya Bagus Kemudian Masuk ke Kamar Salin Setelah Dilakukan Torax Terima kasih Di rumah sakit Terima kasih Terima kasih Torax Torax Foto Bersih Misalkan DL Nya Juga Masih Normal Rapid Test Nya Juga Negatif Ya Jadi Misalkan Demikian Maka Mungkin Beliau Masuk Hijau Kemudian Kalau Misalkan Ada Salah Satu Yang Positif Atau Swap Nya Positif Atau Beliau Dari Tempat Yang Merah Ataupun Ada Gejala Batuk Ataupun Pneumonia Maka Beliau Termasuk Yang Merah Langsung Masuk Ke Kamar Besarnya Yang Merah Harapannya Pada Kamar Besarnya Yang Kuning Maksimum Dua Jam Sudah Selesai Jadi Nanti Sudah Ada Keputusan Apakah Beliau Masuk Yang Di Kelompok Merah Atau Kelompok Hijau Kemudian Ini Yang mengenai Tenaga Kesehatan Alat Pelindung Diri Jadi Ini Gambaran Yang Lucu-lucuan Bahwa Ini Tidak Tahu Ini Siapa Gambarnya Karena Tidak Menggantikan Prakteknya Dokter Pujo Yang Banyak Saya Dikira Dokter Pujo Ini Kan Tidak Kelihatan Apakah Dokter Pujo Jadi Saya Lebih Menguntungkan Jadi Ini Menguntungkan Untuk Dokter Dokter Yang Prakteknya Yang Digantikan Kalau Wajahnya Ini Tidak Kelihatan Paling Suaranya Agak Batuk Batuk Sedikit Tapi Yang Penting Alat Pelindung Diri Itu Tujuannya Aman Cukup Baik Mutunya Dan Bermanfaat Untuk Yang Memakainya Maupun Orang Yang Didekatnya Sehingga Akhirnya Tujuan Dari Penggunaan Dari APD Tercapai Dan Yang Di Tempat Bersalin Banyak Sekali APD Level 1, 2, 3 Dan Ini Kita Anjurkan Pada Yang Bersalin Adalah Yang Level 3 Dimana Ini Lengkap Semua Ada Sampai Ke Apron Karena Kalau Tidak Ada Apron Nanti Kalau Ketubahnya Pecah Monster Agak Susah Darah Yang Keluar Dari Tempat Misalkan Pada Saat Bersalin Akhirnya Agak Mengganggu Kita Dan Rasanya Pada Level 3 Di Bersalin Kita Sangat Baik Karena Orang Melahirkan Itu Tidak Ada Yang Diam Orang Bersalin Itu Hampir Semuanya Berteriak Berteriak Itu Yang Tidak Bisa Kita Suruh Diam Berteriak Itu Yang Sumber Dari Penularan Yang Sangat Potensial Untuk Kita Semua Ini Adalah Dari Satgas APD Yang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Ini Adalah Dari APD Yang Level 3 Ini Yang Dari Masa Ketuk Stomo Sama Jadi Sama Ini Jadi Pake Semuanya Plus Gaun Yang Cover Jadi Ini Adalah Untuk Persalinan Yang Di Kita Kemudian Ini Bagaimana Kita Kalau Misalkan Di Kamar Persalin Tersebut Ada Ibu Yang Persalin Misalkan Ibu Persalin Di Merah Atau Kuning Atau Ijauh Bagaimana APD Dari Penolong Dari Persalinan Kalau Ibu Tersebut Ternyata Di Merah Itu Tidak Ada Cara Lain Penolongnya Harus Pake Level Yang 3 Tadi Jadi Pake Level 3 Jadi Semuanya Kita Pake Sampai Ke Apron Kita Pake Kalau Dia Itu Warnanya Merah Kalau Kuning Kemungkinan Masih Repet Masih Sangat Tinggi Maka Kita Anjurkan Juga Pake Level 3 Kalau Hijau Kalau Hijau Maka Kita Anjurkan Juga Pake Level 3 Karena Apa Karena Pada Yang Hijau Pun Tidak Lepas Dari Kemungkinan Tersebut Dan Hal Itu Sangat Didukung Dengan Penelitian Penelitian Yang Lain Bahwa Menyebutkan Bahwa Lebih Banyak COVID Positif Pada Ibu-ibu Yang Tanpa Bergejala Apalagi Tadi Dokter Didin Sudah Menyebutkan Bahwa Kita Ternyata Di Jawa Timur Satu Dari 20 Pasien COVID Adalah Tenaga Kesehatan Ini Sangat Memprihatinkan Sekali Tidak Tahu Apakah Di tempat Lain Apakah Ada Yang Demikian Mungkin Negara Yang Lain Mungkin Satu Dibanding Memprihatinkan Satu Dari 20 Adalah Tenaga Kesehatan Yaitu Makanya Daripada Tenaga Kesehatan Nanti Makin Lama Makin Berkurang Kita Anjurkan Semuanya Pake Gaun Jadi Semuanya Pake Gaun Yang Lengkap Apalagi Untuk Yang Pertolongan Persalinan Dimana Sangat Potensial Pada Saat Itu Terjadi Penularan Dari COVID Tersebut Jadi Semuanya Pake Gaun Jadi Baik Yang Menolong Baik Yang Membantu Baik Yang Bidanya Baik Yang Di Sekitar Beliau Yang Jejernya Itu Ideanya Semuanya Memakai Gaun Baik Kemudian Bagaimana Mengenai Neonatusnya Jadi Neonatusnya Pada Saat Puspartum Ini Dari Kita Ideanya Langsung Aja Begitu Bayinya Lahir Kalau Biasanya Kita Biarkan Sampai Denyut Dari Tali Pusatnya Hilang Baru Dipotong Tapi Pada Saat Demikian Kita Tidak Dianjurkan Karena Makin Memperlama Waktu Bertemu Dengan Ibu Yang Dengan Covid Tadi Begitu Bayi Lahir Langsung Diklaim Langsung Dipotong Kemudian Dikeringkan Kemudian Tidak Stabil Dimanikan Tujuannya Supaya Mengurangi Kontak Tadi Kemudian Tidak Dilakukan IMD Pada Bayi Tersebut Karena Kalau Di IMD Sama Saja Sedangkan Dari Rekomendasi Dari IDAI Ini Adalah Bagian Dari IDAI Yang Kita Lihat Di Sana Masih Bisa Rawat Gabung Untuk Yang UDP Tapi Kalau PDP Dan Covid Tidak Dianjurkan Sehingga Akhirnya Ibu Di Isolasi Dipisah Dalam Waktu Tertentu Kemudian ASI Ekseklusif Masih Dianjurkan Dengan Cara Memerah ASI Tersebut Kemudian Yang Terakhir Ini Mungkin Yang Dari Kamar Bersalin Apakah Dokter Ardian Tadi Sebutkan Bahwa Di Rumah Sakit Ponek Itu Pun Bisa Mengerjahkan Utamanya Yang Rumah Sakit Ponek Dengan Rujuan Covid Yang Penting Di Sana Ada APD Level 3 Paling Tidak Jadi 1-2 Sudah Ada Level 3 Ada Kemudian Kalau Syukur Ada Repet PCR Dan Yang Lain Kemudian Ada Yang Penting Juga Disini Partus Chamber Dimana Untuk Mengurangi Penularan Dari Ibu Yang Bertriak Tersebut Terhadap Penolong Maupun Orang Orang Di Sekitarnya Jadi Banyak Sekali Gambar Gambar Partus Chamber Tapi Tidak Ada Yang Yang Betul Apa Namanya Jadi Yang Paling Ideal Jadi Semuanya Rasanya Memang Demikian Ini Ada Plastiknya Semua Ibunya Yang Ada Di Sana Separuh Badannya Juga Ada Yang Di Luar Jadi Banyak Sekali Ini Yang Ada Di Rumah Sakit Dr. Stomo Ini Dengan Plastik Yang Kita Tutupkan Di Sana Tempat Tidurnya Di Dalam Kemudian Kalau Misalkan Bersalinnya Di Warna Merah Warna Kuning Maka Kita Bisa Memonitor Dengan Layar Yang Ada CCTV Kemudian Kita Lihat Dengan Ibunya Nanti Bisa Berkomunikasi Dengan Hati Ini Partus Chamber Ini Kita Barusan Dapat Partus Chamber Ini Yang Warnanya Hijau Ini Alhamdulillah Kita Sudah Ada Banyak Partus Chamber Harapannya Nanti Tiap Tempat Tidur Nanti Ada Partus Chamber Jadi Ini Ada Orang Laki-laki Yang Melahirkan Ini Ada HEPA HEPA Filter Yang Sebelah Kanan HEPA Filter Yang Kita Pakai Ini 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 Adalah Yang Kita Kita Lakukan Kita Monitor Dari Luar Kemudian Pasiennya Ada Di Dalam Kemudian Pasiennya Dikasih HT Dimana Nanti Bisa Kita Ini Adalah Yang Sedang Dikembangkan Di Kita Ini Dr. Rossi Dan Teman-teman Membuat Partus Chamber Yang Bertekanan Negatif Jadi Ini Gambarannya Yang Biru Ada Tempat Tidurnya Kemudian Dikasih Alat Dan Plastik Kemudian Yang Bunter Dan Garis Itu Bantal Atau Kasurnya Kemudian Nanti Di Sebelah Kiri Ini Yang Sebelah Kanan Ini Yang Sebelah Kirinya Dikasih HEPA Filter HEPA Filter Sebagian Dimasukkan Di Dalamnya Plastik Sebagian Di Luar Yang Dalam Sehingga Akhirnya Di Dalam Plastik Itu Nanti Dia Ada Negatif Tekanan Negatif Sehingga Akhirnya Keluar Jadi Ini Yang Sedang Prototype Yang Sedang Dikembangkan Di Bagian Obstery Ginecologi Yang Mungkin Pada Saat Ini Kita Sedang Negosiasi Mengenai Harga HEPA Filter Yang Lumayan Harganya Sekitar 2 juta Nanti Masing-masing Dan Ada Beberapa Tempat Tidur Yang Mungkin Akan Dilengkapi Nanti Mungkin Dr. Aditya Warman Sebagai Ketua Departemen Nanti Beliau Akan Juga Bisa Memberikan Masukan Pada Partus Chamber Yang Bertekanan Negatif Jadi Ini Rasanya Ideal Sekali Bukan Hanya OK Tetapi VK Atau Chamber Yang Bertekanan Negatif Kemudian Yang Paling ideal Tempat Persalinan Tersebut Baik Tempat Tidurnya Maupun Plastik Plastik Yang Lain Semuanya Diversihkan Kemudian Dilakukan Pembersihannya Juga Seperti Biasanya Yang Paling Sederhana Dengan Klorin Seperti Yang Dipakai Klorin Seperti Biasa Klorin Bisa 0,05% Kalau Tidak Ada Cairan Cairan Yang Menempel Di Sana Kalau Ada Cairan Klorin 0,5% Kemudian Kita Tidak Memakai Saput Atau Memakai Mob Saya Baru Tahu Ternyata Yang Namanya Mob Itu Yang Digeser Ini adalah Barangkali Yang Slide Terakhir Dari Saya Yang Penting Tadi Bahwa Yang Penting Kita Mencegah Transmisi Baik Antara Pasien Ketenaga Medis Utamanya Ketenaga Medis Ataupun Ketempat Pasien Yang Lain Ataupun Yang Lain Dan Yang Ini Yang Penting Kita Membagi Beban Rumah Sakit Karena Sekarang Ini Di Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Covid Itu Sekarang Orangnya Sudah Betul Capek Sekali Dan Orangnya Banyak Yang Sudah Mulai Sudah Mulai Apa Namanya Jadi Betul Boring Jadi Akhirnya Banyak Sekali Yang Mengeluh Ke Psikiatri Kelelahan Fisik Maupun Psikisnya Kemudian Kemudian Pemetaan Rumah Sakit Ponek Sehingga Akhirnya Kalau Bisa Beban Ini Dibagi Sehingga Kita Sama-sama Merasakan Nikmatnya Melakukan Perawatan Dari Covid Ini Ini Tadi Mengurangi Kasus Yang Tidak Terdiagnosis Dari 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 Tujuh Populasi Ibu Pamil Itu Adalah Covid Positif Covid Positif 80% Tanpa Jari Kemudian APD Sampai Terlalu Terlalu Banyak Berubah Kecuali Persiapannya Jadi Fasilitas Kesehatannya Termasuk Nakesnya Yang Mungkin Perlu Perhatian Yang Lebih Dan Persiapan Yang Lebih Mungkin Nanti Muncul Pertanyaan Ada Batasan Waktu Enggak Yang Berbeda Jadi Kalau Misalnya Contakanlah Dulu Sekian Jam Tapi Pada Pada Era Covid Ini Mungkin Tapi Itu Mungkin Mudah Mudah Muncul Pertanyaan Pertanyaan Kemudian Ini Persalinan Semontan Tetapi Bagaimana Dengan Induksi Dan Sebagainya Kemudian Pada Kasus Kasus Yang Dengan Comorbid Apakah Perlu Ada Sesuatu Yang Lain Mungkin Juga Yang Diperhatikan Tadi Sepertinya Dari RW Saja Jadi Dari Yang Dari Bagian Bawah Ini Apakah Pernah Ada Penelitian Mungkin Ditemukan Kalau Tadi Ada Bisi Berkita Mungkin Nanti Mungkin Di Diskusi Hati Pernah